BOTOL BEREDAR Kesukan ke dalam botol beredar di media sosial, Sabtu, tanggal 11 Agustus tahun 2018. Titik. Dalam video tersebut, terlihat sebuah botol berisi penampakan aneh sedang direkam warga. Botol itu berisi penampakan diduga tuyul. Botol ditutupi kain berwarna hijau. Penampakan yang ada di dalam botol terlihat seperti boneka. Namun matanya tampak terlihat jelas dari luar. Si perekam melihat tuyul berjenis kelamin perempuan itu sempat memejamkan mata saat direkam. Ini tuyul. Tuyul ditangkap. Ih matanya ya Allah. Eh merem dia, merem. Ucap seorang wanita yang merekam penampakan diduga tuyul tersebut. Hingga kini belum diketahui kapan dan di mana video itu direkam. Namun sebagian warga yang telah melihat rekaman video itu mengaku tidak percaya. Mereka menganggap penampakan yang ada dalam botol itu adalah boneka. Sebelumnya pada 2017, berita penangkapan tuyul sempat menghebohkan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seorang warga bernama Maria Sae, 45, mengaku menangkap tuyul di atas peti tempat menyimpan uang sekolah anaknya. Makhluk itu sebelumnya sempat mencuri uang Rp. 200 ribu. Saya tangkap makhluk tuyul itu hari Kamis. 4 persatu. Jam 16.30 Wita. Di atas peti tempat simpan uang sekolah anak saya ini. Kata warga RT 20 Desa Bini Laka tersebut pada Jumat. Tanggal 5 Januari tahun 2017. Menurut Maria, penangkapan tuyul itu bermula saat dia sering kehilangan uang. Beberapa warga dan sahabatnya lantas menyarankan agar Maria membuat jebakan untuk menangkap basah pelaku. Maria menggunakan sepotong cermin yang ditempatkan di bagian atas kotak uang. Kemudian di samping kanan kotak disimpan beberapa butir kelereng. Di bagian kiri kotak disimpan karet gelang yang biasa dipakai anak-anak bermain. Sementara, di bagian dalam kotak uang ditaburi lada. Jebakan itu ternyata berhasil. Maria menangkap tuyul tersebut saat sedang asyik bermain dengan cermin. Si tuyul melihat wajahnya di cermin dan menyangka temannya. Saya datang dia lagi asyik bermain dengan berdiri di atas peti uang yang masih tertutup. Kata Maria, seperti dilansir Okezon. Setelah ditangkap, si tuyul tidak melawan, namun hanya menyusutkan dirinya menjadi sekecil bayi tikus. Si tuyul lalu digenggam erat oleh Maria. Saya lalu memanggil suami saya dan memperlihatkan makhluk itu dan karena suami saya bilang tuyul. Maka langsung dimasukkan dalam sebuah botol bekas sirup, katanya. Wan, pojok satu. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Sub indo by broth3rmax